Anak jurulati veteran Jackson F. Tiago berjaya mencetak satu gol untuk pasukan kebangsaan Indonesia U20. Selain itu, dia turut memberi peluang emas melalui kemahiran mengumpan dan menggocek. Malah, Hugo tampil dengan kegigihan yang tinggi dalam perlawanan itu. Seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada Sintai Yong bahwa dia layak untuk dimasukkan ke dalam sekuat pasukan kebangsaan Indonesia U20. Pada Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023, pasukan kebangsaan Indonesia U20 berjaya menumbangkan Persija U20 dengan skor 3-1. Pada perlawanan malam tadi, seorang keturunan pemain yaitu Hugo Samir berjaya menyumbang satu gol kemenangan Garuda Nusantara. Diketahui, pasukan kebangsaan Indonesia U20 mengadakan perlawanan persahabatan menentang Persija U20. Tiga gol kemenangan pasukan Sintai Yong dijaringkan oleh Ginanjar Wahyu, Reza Aditya Nugraha dan Hugo Samir. Ya, pasukan kebangsaan Indonesia U20 mampu mempamerkan aksi cemerlang selepas menang dengan skor besar. Ramai pemain beraksi dengan baik dalam perlawanan ini termasuk Samir. Samir sendiri bermain sebagai pemain sayap kanan. Diletakkan sebagai pemain sayap, Samir mampu mempamerkan permainan yang menawan. Bukan itu sahaja, Hugo Samir juga sering membantu pertahanan pasukan kebangsaan Indonesia U20. Beliau berjaya menutup gerakan pemain pemuda Persija dari sebelah kanan. Walaupun dalam perlawanan ini Samir menerima kartu kuning, namun prestasinya wajar diberi penghargaan. Penampilannya di barisan serangan untuk pasukan kebangsaan Indonesia U20 nampaknya amat berkesan dan patut diberi apresiasi justeru. Hugo Samir turut dianggap sebagai pemain yang layak dimasukkan ke dalam skuad pasukan kebangsaan Indonesia U20. Pemain seperti ini dianggap amat diperlukan oleh Sintai Yong demi membawa skuad Garuda berbicara banyak di dua ajang yang bakal diadakan itu.